Intro Shalom selamat pagi anak ibu semua bagaimana kabarnya hari ini pastinya dalam keadaan sehat ya Nah pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita dengan pelajaran bahasa Indonesia dari tema 2 subtema 2 Mari anak ibu siapkan bukunya dan alat tulisnya Nah menggali informasi dari teks dengak dan menggunakan kalimat efektif Nah pada subtema 1 anak-anak ibu sudah mempelajari cara menemukan informasi dari teks Lalu anak ibu juga sudah mempelajari cara menyajikannya ke dalam bentuk peta pikiran Kamu dapat mengembangkan informasi-informasi tersebut menjadi sebuah tulisan baru dengan kalimatmu sendiri Ingat selalu usahakan menggunakan kalimat efektif setiap menuliskan informasi Nah tahu tidak anak-anak ibu apa itu kalimat efektif? Nah untuk lebih memahami mari simak video berikut ini Hai semua jumpa lagi dengan Bu Zatir Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas dan lengkap agar mudah dipahami Selain pengertian kita juga harus tahu apa syarat-syarat kalimat efektif Syarat-syarat kalimat efektif ada empat Yang pertama harus sesuai EYD Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat Agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis Yang kedua, sistematis Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat Kemudian ditambahkan dengan objek dan pelengkap hingga keterangan Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele Supaya orang mudah mengerti apa yang kau ucapkan Nomor empat, tidak ambigu Di dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu Sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir Jika ingin kalimat kita tidak ambigu Maka kita harus memilih kata, tanda baca, intonasi dengan cara yang tepat atau benar Kalau tadi kita membahas tentang syarat kalimat efektif Sekarang kita membahas ciri-ciri kalimat efektif Kesepadanan struktur Pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek Contohnya ialah Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Itu tidak efektif Sedangkan efektifnya Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Kita lanjut nomor tiga Yaitu hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat Contohnya ialah Dia yang pergi meninggalkan saya Contoh yang barusan kita lihat adalah salah Karena di dalam contoh tersebut ada kata yang Yang ini adalah konjungsi Sudah dibahas tadi bahwa kita seharusnya berhati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat Yang adalah konjungsi subordinatif atributif Jadi seharusnya yang betul adalah Dia pergi meninggalkan saya Selanjutnya yang D Jangan ada subjek ganda Contohnya ialah Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah Kalimat yang barusan kita dengar adalah contoh kalimat tidak efektif Karena ada dua subjek dalam satu kalimat Sebaiknya kata adik dikurangi menjadi satu saja Sehingga yang betul adalah Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah Kehematan kata Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif Yang pertama Menyangkut kata jama Dan yang kedua Mengenai kata-kata bersinonim Untuk menghindari hal tersebut Berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jama Dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif Contoh kata jama Para siswa-siswi sedang mengadakan soal ujian masuk perbuatan tinggi Contoh kalimat yang barusan kita dengar Merupakan contoh kalimat tidak efektif Karena apa? Karena di dalam kalimat tersebut Ada kata para Yang merujuk kepada pengertian jama Sedangkan Ada pula kata siswa-siswi yang artinya juga jama Lebih dari satu siswa Sehingga seharusnya kita hanya memilih satu saja Boleh menggunakan para Tapi siswanya siswa saja Tidak boleh siswa-siswi Boleh juga menggunakan kata siswa-siswi Tapi kata paranya harus dihilangkan Tidak boleh digunakan juga Sehingga yang betul adalah Kesua-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perbuatan tinggi Ia masuk ke dalam ruang kelas Kalimat yang barusan kita dengar Merupakan contoh kalimat tidak efektif Karena apa? Karena ada sinonim dalam kalimat tersebut Ada kata masuk Masuk di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya adalah pergi ke dalam Kemudian ada kata juga ke dalam Kedalam artinya ya pergi ke dalam Sehingga kalimat itu terlihat boros Seharusnya dipilih salah satu Tidak usah ada kata masuk ke dalam Masuk saja boleh Jadi yang betul adalah Ia masuk ruang kelas Ciri yang ketiga adalah Kesejajaran bentuk Ciri-ciri yang satu ini Menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat Sesuai kedudukannya pada kalimat itu Pada intinya Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me Selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama Contoh Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya Kalimat yang barusan kita dengar juga merupakan contoh kalimat tidak efektif Karena apa? Pada kalimat tersebut ada kata membuang, memilah, dan pengolahannya Kalimat tersebut menggunakan imbuhan me Seharusnya semuanya menggunakan imbuhan me atau fungsi yang sama Sehingga kalimat yang benar seharusnya Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya Ketegasan makna Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu Kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat Untuk memberi efek penegasan Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah Larangan atau anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun Kamu sapulah lantai rumah agar bersih itu tidak efektif Sapulah lantai rumahmu agar bersih ini baru efektif Nomor 5 Kelogisan kalimat Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan memasuk akal Agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut Contoh, kepada bapak kepala sekolah waktu dan tempat kami persilahkan Itu tidak efektif Yang betul adalah, bapak kepala sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang Jadi bukan waktu dan tempatnya yang dipersilahkan Nah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita mengenai kalimat efektif Bagaimana? Sudah paham kan? Dan videonya menarik kan? Nah selanjutnya kita mengerjakan soal pengetahuan Nomor satu, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif Yang kedua, tuliskan syarat-syarat kalimat efektif Yang ketiga, apa saja ciri-ciri kalimat efektif Dan yang keempat, perbaikilah kalimat berikut menjadi kalimat efektif Yang pertama, Andi membeli pulsa untuk adiknya Kedua, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama Dikenakan peraturan yang sama Yang ketiga, para hadirin semua yang sangat terhormat Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan Nah ini anak-anak ibu ya soal kita Silahkan dikerjakan di buku latihannya Selamat mengerjakan Tuhan Yesus memberkati Shalom Sub indo by broth3rmax